Intro Selamat pagi Pemisah, Presiden Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi. Terang beneran, mereka lebih diposisikan sebagai pejabat perantara yang akan menjembatani program-program ekonomi pemerintahan berikutnya. Tidak ada yang salah, karena Presiden menjalankan hak prerogatifnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masyarakat berharap lebih, yaitu langkah nyata. Terlebih, situasi ekonomi saat ini yang masih amat mencepit. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 19 Juli 2024 dengan tema Wakil Menteri Muluskan Transisi. Bersama saya, Leonad Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewana Daksim Media Group, Gaudensius Soehardi. Bang Gaudens, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak dilantik ya? Tidak dilantik. Jelang tiga bulan ya. Jelang tiga bulan, oke. Kita akan bicara soal bagaimana Wakil Menteri ini bisa memuluskan transisi. Tapi sebelumnya, pemirsa, kita lihat dulu. Ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini ada berita foto dan juga ada berita kecil terkait dengan pameran gias di 2024. Kalau kita lihat fotonya ini, Bang Gaudens, begitu banyak orang yang datang penuh di lokasi ISBSD ya. Dan diharapkan katanya bisa mencapai transaksi 2,8 triliun rupiah. Momentum penting ini apa maksudnya nih, Bang Gaudens? Ya, ini memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia itu sedang berdenyut sesungguhnya ya. Walaupun disebut masih dalam kondisi krisis, tetapi buktinya kalau lihat mobil-mobil baru gitu ya, semua mata itu menjadi cerbelalak gitu. Dan semua memadati tempat paneran itu. Sekaligus memperlihatkan bahwa ada harapan untuk pertumbuhan ekonomi mendatang lebih baik gitu ya. Tapi kan pertanyaannya begini, Bang. Ini yang dijual kan mungkin, bukan mungkin, mobil yang harganya ratusan juta miliaran rupiah. Kalau kemudian pun tercapai transaksi, artinya yang belanja itu kan masyarakat kelas atas. Pertanyaannya bagaimana dengan kelas menengah dan kelas bawahnya nih? Ini kan pertanyaan penting ya? Ya memang pameran ini kan untuk kelas atas ya, bukan untuk kelas bawah gitu. Iya sih. Tentu untuk kelas bawahnya lain lagi gitu. Tetapi yang mau dikatakan bahwa di Indonesia itu memang terjadi anomali ya. Walaupun dikatakan krisis, tetapi pembelian mobil-mobil mewah itu tetap apa ya, tetap tinggi. Tetap tinggi malah ya. Tinggi malah ya. Tinggi malah. Itu menunjukkan bahwa perilaku konsumtif di kalangan atas itu cukup mencengangkan. Meskipun yang dibawah itu selalu diminta untuk mencengangkan ikat pinggang. Tapi yang menarik juga di berita ini ya, di berita yang mengiringi berita foto ini pemirsa, adalah bahwa di Gias 2024 ada akselerasi teknologi ramah lingkungan. Kemarin ada teman reporter yang melaporkan Bang Godens, ada mobil hidrogen juga yang sudah dipamerkan. Ini kan sesuatu yang bagus untuk lingkungan kita ya Bang Godens ya? Ya tentu kita berharap bahwa semakin banyak mobil tidak memperburuk kondisi udara di Indonesia. Iya, ya si malah kama ya. Tapi ya sudah kita dukung supaya kemudian pameran Gias ini juga menjadi salah satu indikator bagaimana kesehatan ekonomi kita saat ini Bang Godens. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini terkait dengan anggaran makan. Dulu namanya makan siang gratis ya Bang Godens, dan sekarang namanya makan bergisi gratis. Dikatakan di dalam berita anggaran makan cuma cukup untuk kudapan bergisi. Kudapan itu snack ya. Maksudnya, masa jadi seperti itu Bang? Bagaimana Bang? Ya pada mulanya itu kan disebut-sebut bahwa 15 ribu per anak gitu kan. Anggarannya ya? Anggarannya. Tetapi setelah melihat kondisi keuangan diturunkan menjadi 7.500. Pertanyaannya apakah 7.500 itu bisa cukup untuk membeli makanan bergisi atau hanya snacknya saja yang bisa dibeli. Tentu kita harus objektif juga melihatnya bahwa di daerah-daerah tertentu 7.500 itu jauh lebih dari cukup ya. Tapi kalau di Jakarta masuk Wartek mungkin nggak cukup kali ini. Ya gara-gara inflasinya kemahalan sih, ketigian di Jakarta. Tapi di dalam berita ini menarik Bang bahwa Wapres terpilih Gibran Raka Bumi Raka meminta semua pihak menunggu kepastian. Kata siapa anggaran di Pangkas? Tunggu kepastiannya dulu. Ini yang benar ini 7.500 atau 15.000 sebetulnya? Ya kepastian itu kan Tunggu Ketok Palu di DPR. Presiden saja belum mengajukan APBN 2025 kan. Karena itu Wakil Menteri Kementerian Keuangan itu dilantik salah satunya itu untuk mengawal RAPBN 2025 yang akan disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus. 2024 ya? Di Jakarta ya? Di Jakarta, bukan di IKN ya. Karena DPR-nya kan belum pindah. Ya di Ibu Kota Negara lah. Di Ibu Kota Negara? Ya. Kan sudah bukan Ibu Kota Bang? Masih Ibu Kota karena masih di sini. Karena menurut Undang-Undang Kementerian Negara itu kan para menteri itu berkantor di Ibu Kota Negara. Sepanjang masih di sini berarti Ibu Kota di sini. Oh gitu ya? Menurut Undang-Undang 39-2008-nya. Walaupun nama daerahnya sudah daerah khusus Jakarta sudah dari Ibu Kota-nya ya? Betul. Agak bingung nih sih. Tapi ya sudah. Kita tunggu nanti bagaimana kepastian soal anggaran makan bergisi gratis ini. Kita tinggalkan berita itu. Kita ke halaman 2, Pak Mirsa. Ini beritanya senapas sih dengan editorial. Bagi-bagi jabatan lewat posisi wamen. Ini emang benar bagi-bagi jabatan? Atau seperti apa maksudnya nih, Bang Godin? Ya kalau bagi-bagi itu banyak jabatan yang dibagi-bagi kepada banyak pihak kan. Ini kan cuma 3 wakil menteri yang dilantik, 2 dari Gerindra, 1 karier. Berarti bukan bagi-bagi jabatan ya, bagi jabatan sih. Bagi jabatan? Maksudnya bedanya apa itu, Bang? Ya kalau bagi-bagi jabatan itu kan berarti banyak wakil menteri yang dilantik berasal dari banyak partai. Ini kan cuma dari Gerindra ya. Oke. Dan pengertian bagi-bagi jabatan juga masih bisa diperdebatkan karena kapasitas, kualitas mereka yang dilantik. Itu mumpuni sih. Dan ini tujuannya memang untuk lebih ke transisi artinya begitu ya ke pemerintahan yang baru. Kalau cuma untuk 3 bulan kita berharap terlalu tinggi, tentu bisa kecewa gitu ya. Tetapi anggap saja bukan bagi jabatan, tetapi bagaimana menteri yang orang Gerindra ini bisa mengawal program-program presiden terpilih supaya masuk di dalam APBN 2025. Itu aja sih. Iya. Dan menarik karena yang termasuk diganti, kalau ini diganti ya wakil menteri pertanian, Bang. Karena kan disebut-sebut bahwa program yang akan diunggulkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto katanya untuk kembali membangkitkan pertanian dan mencetak sawah-sawah baru. Begitu, Bang? Iya betul sekali. Tetapi pada sisi lain, wakil menteri pertanian ini orang yang kuat untuk calon gubernur Jawa Tengah gitu kan. Oh. Ketika diangkat menjadi, apa, Vaman, tentu dia tidak akan maju di dalam kompetisi pilkada yang akan datang. Oh artinya begitu? Ya, ada yang menyebut bahwa Kesampang Harap itu berpeluang untuk menjadi calon gubernur di Jawa Tengah karena yang kuat sekarang ini sudah ditelit ke pusat gitu. Oh, bacaannya begitu ya? Iya. Tapi itu kan kata orang politik, Bang. Kan nggak semua hal di Republik ini. Ya tidak, mesti semua seperti itu. Iya. Nggak semua hal di Republik ini harus politis kan. Kita tunggu sama-sama bagaimana kinerja para wakil menteri ini karena itu yang juga akan kita bahas di dalam editorial, Mbak Mirsa. Wakil menteri muluskan transisi. Ini beberapa teman bertanya-tanya begini, Bang Godens. Di keuangan ini sampai ada dua loh wakil menterinya. Ini nanti apakah akan efektif dalam sisa waktu pemerintahan Presiden Jokowi untuk kemudian mentransfer knowledge? Lalu juga apakah ada kepastian bahwa wakil menteri keuangan Thomas Jiwandono, wakil menteri keuangan dua, memang akan masuk kabinet berikutnya lagi? Bagaimana, Bang? Ya, ada juga yang bertanya kenapa hanya dua gitu. Kenapa tidak lima sekalian? Karena memang kebutuhan objektifnya itu butuh banyak pejabat di sana gitu kan. Kita juga tidak tahu apa yang harus dikerjakan di sana gitu. Tetapi, Sudera Jiwandono, anaknya mantan gubernur BI ini. Sudera Jiwandono. Sudera Jiwandono. Posisinya itu kan bendahara umum di Partai Glinda. Juga anggota tim transisi yang membidangi masalah ekonomi. Nah, ini sangat penting. Dan menurut saya ini tradisi baru gitu ya. Bagaimana orang-orang presiden terpilih itu bisa masuk di dalam kabinet untuk mempersiapkan transisi itu sendiri. Apakah dua kebanyakan di kementerian BUMN pernah dua juga wakil menteri. Dan memang Undang-Undang 39-2008 tentang kementerian negara itu di pasal 10 hanya menyebutkan, kalau ada beban tugas yang dianggap diperlukan oleh presiden bisa mengangkat wakil menteri. Tidak disebutkan di sana berapa jumlah wakil menterinya. Jadi suka-suka presiden lah itu. Tapi pertanyaannya kembali lagi Bang. Kan ada gium ya prinsip di organisasi bahwa organisasi yang terlalu gemuk itu akan cenderung tidak gesit. Big giant cannot dance katanya begitu Bang. Kalau sekarang wakil menterinya bertambah, apa itu tidak memperlambat kinerja dari pemerintahan sekarang dan juga pemerintahnya yang akan datang? Ya tergantung cara pandang kita ya. Kalau kebutuhan objektif untuk mengawal RAPBN 2025 ya sah-sah saja sih. Malah bagus gitu kan. Nah apakah ini gemuk atau tidak, toh kementerian itu menurut Undang-Undang 39-2008 itu kan tidak boleh lebih dari 34, cukup 34. Jumlah orang di dalamnya saja yang bertambah, tidak kementeriannya. Oke, baik kita akan bahas apakah wakil menteri ini bisa memuluskan transisi dan memisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 19 Juli 2024. Wakil menteri muluskan transisi. Wakil menteri muluskan transisi. Presiden Jokowi Dodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi kemarin. Thomas Jiwan Dono didapuk jadi wakil menteri keuangan, Sudaryono jadi wakil menteri pertanian, dan Yuliet Tanjung sebagai wakil menteri investasi. Jika menilik masa pemerintahan Jokowi Dodo yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024 alias tinggal tiga bulan lagi, kecil kemungkinan tiga pejabat baru itu ditunjuk untuk mengakselerasi kinerja kementerian ekonomi. Terang beneran, mereka lebih diposisikan sebagai pejabat perantara yang akan menjembatani program-program ekonomi pemerintahan berikutnya. Tujuannya tak lain agar transisi pemerintahan dapat berjalan mulus. Apalagi, Thomas Jiwan Dono dan Sudaryono adalah dua kader elit Gerindra. Mereka mesti menyiapkan karpet merah bagi program-program ekonomi pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tak ada yang salah dari penunjukan tiga pejabat baru itu. Presiden menjalankan hak prerogatifnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, penunjukan calon pejabat pemerintahan berikutnya untuk duduk di pemerintahan saat ini pun dapat jadi bagian dari sopan santun politik, sebuah fatsun yang kian langka saat ini. Namun, masyarakat tentunya berharap lebih dari itu. Situasi ekonomi yang masih amat menjepit seperti saat ini bukan sekadar membutuhkan fatsun politik, melainkan lebih ke langkah nyata. Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang berlangsung tiga tahun lamanya dari 2020 masih membekas hingga saat ini. Misalnya, masalah pengangguran. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan 7,86 juta orang menganggur pada 2023. Hal itu salah satunya tak lepas dari kinerja investasi yang tak banyak menyerap lapangan kerja. Investasi yang masuk saat ini masih lebih ke padat modal, bukan padat karya. Tumbangnya satu persatu pabrik di industri padat karya sejak awal tahun, tekstil dan sepatu misalnya, kian menambah jumlah pengangguran yang ada. Tentu itu menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah. Persoalan ketahanan pangan yang masih sangat bergantung pada impor juga jadi persoalan serius yang amat membutuhkan solusi cepat. Impor beras pada triwulan 1 2024 saja mencapai 1,44 juta ton. Jumlah itu melonjak lebih dari 1,5 kali lipat atau 182,87 persen jik dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Hingga akhir tahun, pemerintah telah menugaskan bulog untuk mengimpor 3,6 juta ton beras, tingginya angka pengangguran dan ketahanan pangan yang rapuh. Hanyalah contoh kecil persoalan yang akan dihadapi pemerintahan mendatang. Kepemimpinan Prabowo Subianto juga akan menghadapi ruang fiskal yang sempit, yang salah satunya karena utang jatuh tempo tahun depan yang mencapai 800 triliun rupiah. Belum lagi, problem kesinambungan program antarezim pemerintahan yang kerap menjadi isu krusial. Selama ini, kontinuitas program-program antara rezim lama dan baru tidak pernah tuntas. Ada kecenderungan pemerintahan baru menanggalkan dan meninggalkan semua program pemerintah sebelumnya. Kendati program itu baik untuk jangka panjang. Kesinambungan seolah hal yang tabu untuk dilakukan. Seolah-olah dengan membongkar semua peninggalan lama dan menggantinya, sama sekali dengan hal baru ialah keniscayaan sebagai bentuk pembuktian. Keberadaan para wakil menteri yang notabene adalah lingkaran inti pemerintahan baru dapat menjadi jembatan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi misalnya. Dua kementerian itu dituntut segera menyiapkan berbagai stimulus dan insentif agar investasi yang masuk dapat bermakna nyata bagi rakyat banyak, bukan hanya bagi segelintir pemilik modal. Begitu pula dengan program Makan Bergizi yang jadi gagasan dari pemerintahan baru. Program ini butuh penyiapan anggaran oleh Kementerian Keuangan termasuk ketersediaan pangannya dari Kementerian Pertanian. Dengan transisi yang mulus, pemerintahan baru tentunya bisa langsung tancap gas menjalankan negara bukan mulai lagi dari gigi satu. Wakil menteri baru dilantik mestinya bukan hanya meramaikan kabinet, mereka harus serius menyiapkan langkah-langkah strategis transisi, walau itu bukan pekerjaan muda. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Pemirsa, nama si Pemirsa Makamnya di Editorial Medi Indonesia. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersamu melalui saluran telepon dengan tenaga ahli utama, Deputi 4, Kantor Staff Kepresidenan atau KSP, Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Assalamualaikum warahmatullahi bersatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, ini beberapa orang bertanya kenapa di sisa waktu 3 bulan kurang lebih ya pemerintahan sekarang harus menambah wakil menteri lagi. Apakah memang itu sangat diperlukan? Tujuan persisnya apa itu Bang Ali? Iya, yang paling pertama ini Bang Leo, yang paling pertama itu tentu saja bahwa usernya adalah Bapak Presiden, ya pemerintah. Jadi memang, jangankan 3 bulan Bang. Tugas-tugas pelayanan itu bukan persoalan bulan, bukan persoalan minggu, hari, tapi persoalan pelayanan itu setiap saat, setiap menit, setiap detik. Jadi kalau hari ini kemudian Bapak Presiden melihat sebagai user, kemudian melihat bahwa 3 wakil menteri ini penting dan harus dilakukan pergantian atau penambahan, saya kira tentu Bapak Presiden memiliki pengetahuan yang sangat komprehensif untuk bisa melihat ini sebagai sesuatu yang penting untuk harus dilaksanakan. Oke, Bang Ali, apakah ini artinya semacam kalau di atletik itu ada lari estafet ya, tongkat yang satu diserahkan ke berikutnya? Apakah kemudian misalnya wakil menteri keuangan 2, wakil menteri 2 keuangan, Thomas Jiwandono akan menjadi menteri berikut? Atau sebenarnya tujuan persisnya apa itu Bang Ali? Iya, dua hal. Jadi kalau kayak Mas Tomi ya, kita selalu panggil Mas Tomi, baik dari sisi kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki latar belakangnya oke, oke banget ini. Terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan. Di samping memang Partai Gerindra itu kan menempatkan posisi Mas Tomi, ini kan sebagai tim inti dalam tim sinkronisasi. Bahwa kemungkinan besar ini bisa melanjutkan tugas-tugas di pemerintahan baru is oke. Dan tentu saja baik Presiden Joko Widodo hari ini, maupun Presiden terpilih akan datang Pak General Prabowo, tentu beliau-beliau punya hak prerogatif. Dan kalau itu pun juga terjadi, tidak ada hal yang mustahil dan tidak ada hal yang perlu kita ragukan dari kapasitas. Mudah energi, sangat energi, kemudian punya pengetahuan. Kita tahu sendiri. Jadi saya kira sah-sah saja dan kita aminkan itu. Mas Leo ya, Bang Leo. Oke, Bang Ali pertanyaan saya begini. Kenapa kalau memang untuk memastikan lebih mulus lagi transisi, kenapa bukan misalnya Mas Tomi itu, Pak Thomas Jiwandono, masuk sebagai Menteri Keuangan saja langsung begitu Bang Ali, supaya kemudian benar-benar terhandle transisinya kepada pemerintahan berikut, langsung di tangannya begitu. Kalau Wakil Menteri kan tetap di bawah kendali menterinya begitu. Bagaimana Bang Ali? Iya, karena itu sejak awal kita tidak menggunakan istilah transisi, Bang. Karena itu sejak awal kita tidak menggunakan transisi. Kalau transisi itu tidak ada komunikasi antara presiden terpilih dengan presiden saat hari ini ya, Pak Joko Widodo. Makanya kita menggunakan istilah di kantor staf presiden maupun di pemerintah itu, itu alih ke pemimpinan nasional. Jadi dia ada sustainable program, ada sustainable kelanjutan dari sebuah pemerintahan yang existing hari ini. Kalau transisi itu kan betul-betul sama sekali terputus, dia mulai dari baru. Dia capek itu loh. Kalau ini kan baru pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia, presiden terpilih dengan presiden sekarang. Ini kan luar biasa. Makanya masuknya ke posisi wakil saja begitu ya, tidak menterinya langsung ya Bang Ali? Dalam rangka tadi, dalam rangka tadi Bang Leo, sinkronisasi. Kita ingat benar pada waktu teman-teman dari tim sinkronisasi itu datang, kemudian Ibu Menteri juga menyampaikan, wah enak sekali kita dengar kan? Karena informasi tentang kelanjutan kepemimpinan, kemudian melihat masalah ekonomi dan keuangan itu, itu rakyat punya satu semangat bahwa ke depan, wah luar biasa ini pemerintahan. Gitu Bang Leo. Baik. Satu lagi pertanyaan, ini kan banyak orang juga bertanya Bang Ali, bahwa presiden terpilih Pak Prabowo sudah mengatakan di sebuah kesempatan, bahkan di event di luar Indonesia, di Qatar ya, bahwa menargetkan ekonomi Indonesia di dalam pemerintahannya nanti tumbuh 8 persen. Sementara pemerintahan sekarang dengan segala kesulitan termasuk pandemi COVID, itu mencapai 7 persen target itu sulit, 5 persen rata-rata. Apakah kemudian dengan tadi hanya melanjutkan pemerintahan, 8 persen itu bisa tercapai? Karena kan untuk menaikkan dari 5 sampai ke 8 persen kan pasti ada perubahan yang harus signifikan. Bagaimana itu bisa tercapai dengan masuknya 3 wakil menteri, kalau saya lebih fokus lagi, masuknya wakil menteri keuangan 2, Pak Thomas Jiwandono. Bagaimana itu bisa dicapai itu Bang Ali? Ya, jadi begini, dalam rangka sinkronisasi dan mempersiapkan datangnya pemerintahan baru dan melanjutkan program-program yang ada ini, jangan lupa bahwa apa-apa yang sekarang dilakukan hari ini. Saya cuma mau kasih tahu Bang Leo bahwa kemarin itu di Dubai, kemudian di beberapa negara-negara Timur Tengah, Eropa, dan Amerika, kita kasih contoh saja deh, seperti Dubai. Di Dubai itu kemarin terjadi apa yang kita sebut dengan Dubai International Financial Center. Di I2C, di pusat keuangan global terkemuka di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Yang biasa itu kan, itu langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah menjalin kemitraan strategis ekonomi, otorita, ibu kosa. Jadi dua, ada memberikan jaminan terhadap bagaimana membangun internasional relationship dengan pusat-pusat keuangan dunia untuk kepentingan agar pendapatan negara dalam hal ini adalah di IKN. Sehingga harapan-harapan besar yang dilakukan hari ini, Bapak Presiden Joko Widodo kemudian menugaskan Menteri Pertahanan yang juga adalah Presiden terpilih, kemudian melakukan kunjungan yang sangat amat luar biasa di luar segeri. Di samping memang di penghujung ini. Kemarin juga Pak Esa Kazim, gubernur itu, dua internasional finansial, dan kemudian melakukan komunikasi ini luar biasa. Sehingga ada keyakinan besar, ada keyakinan yang sangat hebat terkait dengan investasi internasional untuk pembangunan di Indonesia. Karena itu sangat konfiden, sangat konfiden bagi Bapak Presiden Prabowo terkait dengan masalah keuangan dan ekonomi Indonesia. Baik, kita berharap tentunya ya dengan hadirnya tiga Wakil Menteri, khususnya Wakil Menteri Keuangan II Pak Thomas Jiwandono, bisa terus melanjutkan pembangunan dan juga mencapai target yang sudah sempat disampaikan oleh Presiden terpilih. Terima kasih tenaga ahli utama Deputi 4 KSP Ali Mohtar Ngabalin sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Bang Ali. Soal transisi, Bang Gaudens kan tadi dikatakan oleh Bang Ali Mohtar bukan transisi katanya, alih kepemimpinan nasional. Dengan kehadiran tiga Wakil Menteri ini, bagaimana bisa membuat perubahan signifikan? Pertanyaan saya, logika saya begini Bang Gaudens, namanya Wakil kan tetap otoritasnya ada di Menterinya. Ketika ada Wakil Menteri Keuangan, otoritasnya ya ada di Menteri Keuangan. Nah, bagaimana memastikan bahwa program-program pemerintahan terpilih, itu memang bisa masuk ke dalam program pemerintahan yang saat ini masih menjabat? Ya, kalau kita mau jujur loh ya, ini tradisi yang bagus gitu ya, ada proses transisi. Sebab dalam sejarah Republik ini, sejak Presiden pertama dengan Presiden berikutnya, antara Presiden dan yang menggantikan itu hubungannya itu selalu tidak harmonis. Karena itu, sudah lama kita selalu berteriak, jangan sampai ganti pemerintah, ganti kebijakan. Nah, melanjutkan kebijakan yang bagus dari pemerintahan sebelumnya, tentu itu tujuan dari proses transisi ini. Karena itu, orang-orang dari pemerintahan Presiden terpilih itu masuk di dalam pemerintahan Presiden Jokowi, walaupun anaknya Presiden Jokowi juga akan menjadi wakil presiden terpilih. Tetapi, memastikan program Presiden terpilih itu masuk di dalam RAPBN 2025, itu sangat penting. Mengapa? Jangan sampai karena program tidak masuk lebih dahulu, sehingga harus ada atau menunggu RAPBN-P gitu. RAPBN perubahan? Ya, RAPBN perubahan baru memasukkan program. Kalau dia masuk dari awal, sangat bagus. Kenapa di bulan Juli? Kita tahu bahwa saat ini sedang apa? Pemerintah sedang menyusun RAPBN. Sejak sudah di, apa, pembahasan pendahuluan itu, sudah dilakukan antara Kementerian dan DPR. Sekarang itu sedang dikonsolidasi. Untuk disampaikan oleh Presiden Jokowi di dalam sidang... Pidato Kenegaraan? Pengantan Nota Keuangan? Sidang Tahunan ya. Di 16... Agustus. Agustus nanti di DPR di Jakarta. Ya. Untuk menyampaikan RAPBN 2025 dan Nota Keuangannya. Mudah-mudahan seluruh program pemerintah yang akan datang itu sudah masuk di dalam RAPBN 2025. Itu sih pentingnya. Itulah nilai pentingnya dari masuknya Wakil Menteri Keuangan 2, Thomas Jiwandono. Tetapi, idealnya juga tanpa masuk juga. Sama seperti ketika peralian dari SBY kepada Jokowi, itu kan timnya yang masuk. Tidak ada orangnya Jokowi pada saat itu bisa dengan pemerintahan. Itu masih bisa jalan juga. Bang, pertanyaan kita adalah lebih kepada bagaimana kemudian manfaat dari bertambahnya Wakil Menteri ini. Karena betul sih itu hak prerogatif Presiden. Tapi kalau kemudian kembali lagi, organisasinya terlalu besar, kan untuk mengendalikannya jadi lebih susah. Tapi kita harus tidak dahulu Bang Gordon sampai bisa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang kita mau mendengarkan dulu Bang Godens pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Dewa. Selamat pagi, Bung Goden. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Ya, saya sih setuju-setuju saja ya bahwa wakil menteri ada tiga orang yang baru. Karena memang jelas Jokowi ini kan sebagai presiden akan menyerahkan kepada presiden terpilih. Yang notabene wakil presiden itu anaknya. Jadi bagaimana sumaya program-program presiden terpilih itu tidak terhambat dan agar bisa lebih cepat lagi masuk ke APBN 2025. Ya, benar. Ini menurut saya benar memuluskan transisi itu. Karena apa? Agar semua program-program itu bisa berjalan lancar. Menteri Keuangan wakilnya itu dilantik. Walaupun itu keponakannya, tapi saya pelajari latar belakangnya itu cukup memadai. Mungkin tujuannya memang nanti Pak Tomas Jiwandono ini akan menjadi menggantikan Sri Mulyani. Jadi dalam hal dia dimasukkan sekarang, nanti pada tanggal 16 Agustus Bapak Presiden sekarang itu berpidato, di situ sudah bisa Mas Tomas ini untuk memasukkan hal-hal program-program atau mengawal program-programnya Pak Prabowo untuk masuk di situ. Kemudian masalah Menteri Pertanian ini masalah tangan juga menjadi programnya Prabowo. Bagaimana ketahanan tangan biar bagus. Menteri Investasi itu juga perlu, nanti diangkatnya Menteri Investasi yang baru mungkin agar semua investasi itu tidak hanya padat modal, aset. Karena kita memerlukan juga investasi padat karya, sehingga pengangguran bisa diminimai. Jadi sebagai rakyat saya setuju-setuju saja, kita nggak usah berpikir bahwa ini KKN selama memang yang menjadi duduk di wakil menteri itu orangnya memadai. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapatan Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Deo, selamat pagi Bung Gaudan. Selamat pagi Pak Sukiwi. Bagaimana Pak pendapatan Anda, silakan Pak. Ya, kalau pendapat saya, ya sah-sah saja ya. Silakan untuk mengangkat wakil menterinya untuk memuluskan transisi. Itu baik, kita setuju. Tapi intinya sekarang yang rakyat yang dibawa sekarang ini sangat-sangat merasakan di mana dolar yang masih sangat tinggi. Kalau bisa, wakil menteri keuangan ini yang baru diangkat itu bisa punya triklah, bisa punya cara bagaimana supaya dolar ini bisa turun. Ini sangat terasa, semua terasa. Barang mahal, kemudian pengusaha-pengusaha juga sulit. Apalagi yang import-import sekarang. Nah, ini semua sangat terasa. Kedua lagi, wakil menteri pertanian ini juga ya belajar. Apalagi kondisi sekarang, pertanian kita juga bukan dalam keadaan baik, berat yang mahal. Ya, semua dan yang lainnya kita sangat rasakan. Apalagi kondisi sekarang juga daya beli, masyarakat sangat turun. Kita kondisikan yang di Medan. Yang di Medan saja saya katakan, itu jembatan, besi jembatan saja itu pun dicuri orang. Sekarang ada besi-besi di lapangan saja, diambil. Kenapa? Ya, kita nggak kesalahkan masyarakat ini. Kenapa? Dia lapar, dia butuh makan. Nah, ini jangan pemerintah yang di pusat sana itu terus tunjukkan, wah, dengan gaya-gaya yang kemewahannya sedangkan rakyat yang dibawa ini sangat menderita, sangat susah sekarang. Banyak sekarang pasar-pasar tradisional. Lebih banyak penjualnya daripada pembelinya. Nah, ini yang perlu dipikirkan, ini yang perlu lihat kondisi sekarang ini. Kalau nggak, ini bahaya, kan gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada pemisah Metro TV di Manukuari, Papua Barat. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lel. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya melihat, saya melihat perantikan tiga menteri dalam jangka waktu yang tinggal singkat ini, ini sebuah langkah politik yang dilakukan oleh Jokowi bagaimana mengamankan kebijakan yang notabene anaknya sebagai wapres. Salah satunya adalah kelanjutan IKN yang Presiden harus diatalkan itu. Kelanjutan pembangunan IKN. Ya, toh? Nah, akan tetapi kalau ada wacana Thomas Jiwandono mau menggantikan Ibu Trimulyani, pemerintah pusat terutama Presiden terpilih Prabowo Subianto, melihat betul-betul kebijakan-kebijakan yang dilakukan Trimulyani ini cemerlang. Komunikasi-komunikasi intens dengan bank-bank punya juga Ibu Trimulyani punya jam terbang yang sangat tinggi. Ini hanya masukkan. Sehingga ketika mau digantikan dalam waktu singkat ini, perlu ditekirkan. Yang berikut, untuk wakil Menteri Pertanian, kita tahu saat ini kondisi pertanian kita bukannya maju tapi jalan di tempat. Nah, bagaimana Menteri Pertanian yang notabene anak muda ini, dia ikut menggerakkan bagaimana peran pemuda sehingga ada program petani milenial dan melebarkan sayap pengembangan pertanian ke wilayah timur. Wilayah timur masih luas. Ya, toh? Sehingga orang jangan mau aja tanamnya di wilayah tengah barat sana, tapi bagaimana pengembangan lahan-lahan pertanian di wilayah timur. Kemudian untuk wakil Menteri Investasi, salam untuk Pak Lirah Adalia. Presiden sudah mencanangkan bagaimana industrialisasi itu tidak tersentral di Jawa. Langkah yang dilakukan dengan membuka pabrik kukuk yang saat ini sedang digalakan di Pak Pak, itu tolong ada lagi investasi-investasi lain yang dilebarkan ke Indonesia Timur, terutama wilayah Papua. Ini PR untuk Saudara Pak Lirah. Sehingga ke depan, betul-betul ada pemerataan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Max dari Manokwari, Papua Barat. Terima kasih Pak untuk pendapat Anda. Tiga pemirsa kita bisa menerima penambahan wamen atau penggantian wamen. Kalau untuk pertanyaan kan ada penggantian ya Bang. Pertanyaannya tapi tadi kembali lagi, kalau Pak Sukiwi mengingatkan, bagaimana kemudian dampaknya bagi rakyat, bagaimana bisa menurunkan harga-harga barang-barang yang sekarang relatif mahal, bagaimana bisa menurunkan, kalau kata Pak Sukiwi, kurs dolar itu Bang. Ya memang pada tingkat makro itu, pelantikan tiga wakil menteri itu bisa dipahami, karena itu hak prerogatif presiden yang tidak bisa diganggu, gugat oleh siapapun. Bahkan, mengangkat menteri satu jam saja boleh kok. Bisa ya? Bisa aja. Tidak ada larangan untuk? Tidak ada larangan, karena itu hak prerogatifnya. Tetapi kita memasuki wilayah mikronya. Kita lihat misalnya tahun depan itu ada persoalan misalnya pembayaran utang yang mencapai 80 triliun. Ini PR besar yang dihadapi oleh pemerintahan baru nanti. Kemudian dari sisi pertanian, hampir ironi memang bahwa negeri agraris justru kelaparan, justru mengimpor, beras saja diimpor. Dengan sangat banyak loh lalu. Karena itu kebijakan-kebijakan yang tepat di bidang pertanian ini sangat dibutuhkan. Pertanyaannya, apakah wakil menteri yang dilantik dalam tempo tiga bulan bekerja ini, otomatis menjadi menteri atau tidak? Ya setelah tempat perbobolan. Itu pertanyaannya Bang, bagaimana memastikan bahwa tiga wamen ini akan berlanjut di pemerintahan berikutnya? Karena kalau tidak, kalau kata anak muda sekarang ya sama aja bohong lah. Yang magang siapa, nanti yang mengerjakan yang berikutnya siapa. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Gore yang sama-sama bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera ketemu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gore sebagaimana memastikan bahwa orang-orang yang masuk ini sebagai agen transisi, saya bilang begitu saja, akan memang benar masuk di pemerintahan berikutnya? Karena kalau tidak, ya mubazir juga Bang. Ya kalau kita lihat pada masa Jokowi ya, antara SBY dan Jokowi, orang-orang yang masuk di tim transisi itu tidak masuk di kabinetnya. Ada yang masuk? Kemudian baru masuk. Oh baru ya, tidak langsung ya? Tidak langsung. Ada yang sama sekali terdepak habis itu. Ya betul. Ya mudah-mudahan sekarang ini prosesnya jauh lebih ya Pak Smut ya. Dan semuanya dari satu partai gitu, sehingga diharapkan Prabowo tahu persis kapasitas orang-orang ini. Walaupun tadi dikatakan keponaan, ya hubungan darah tidak menihilkan kapasitas kemampuan seseorang. Ya kalau memang kompeten ya. Ya diharapkan apa yang dikerjakan oleh Mas Tommy ya, Thomas Jiwandono ini mampu membawa proses transisi itu berjalan mulus. Dan program-program terutama program yang untuk kepentingan publik ya, jangan cuma bicara tentang makan siang gratis atau gizi baik gitu. Tetapi yang paling penting itu bagaimana memastikan misalnya soal program-program yang berpihak kepada rakyat kecil atau program subsidi energi, subsidi bahan bakar itu tetap berjalan dengan baik. Atau memilih kebijakan yang konservatif sekaligus tanpa subsidi gitu. Tetapi kebijakan uang-uang negara itu benar-benar sebesar-besarnya untuk makmuran raya, tidak untuk makmuran pejabatnya. Pak Max, Pak Sukiwi, dan Pak Ondo tadi kalau saya tangkap benang merahnya adalah bagaimana kemudian tiga wakil menteri yang baru ini benar-benar bisa berdampak langsung kepada kehidupan rakyat Bang. Itu yang menjadi pertanyaan besar kita juga sebetulnya. Ya, setiap ada pelantikan pejabat, setiap ada pelantikan menteri, setiap ada pelantikan kabinet, harapannya itu sama. Dari dulu sampai sekarang. Tetapi memang kadang-kadang kita itu ekspetasinya kan setinggi gunung ya, pencapaiannya di bawah kaki bukit gitu. Itu yang terjadi selama ini kan. Jadi berharap sih boleh-boleh saja ya. Dan yang paling penting itu jangan putus harapan siapapun yang memimpin ke depannya. Bang, ini di kondisi kita mau transisi ini di bulan Oktober nanti, kondisi kalau saya bilang ekonomi global, juga politik global, geopolitik, itu sangat tidak pasti Bang. Bagaimana kemudian kita bisa punya keyakinan bahwa transisi ini tidak memperlemah kondisi Indonesia tapi justru bisa memperkuat? Ya tentu kita harus realistis juga ya. Dunia sekarang itu sedang menanti siapa yang menjadi Presiden Amerika, seperti apa kebijakannya. Diakui atau tidak, kebijakan Amerika itu mempengaruhi dunia gitu. Ya, termasuk Indonesia. Itu akan mempengaruhi Indonesia karena itu ya berdikari seperti yang dikatakan Soekarno. Saya kira Prabowo juga selalu mengumandangkan itu, terutama di dalam ketahanan pangan. Ya bagaimana menanam sebanyak-banyaknya, jangan cuma pikir soal food estate, ya tetapi bagaimana rakyat itu diajak untuk menanam, ya menanam singkongnya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting bibitnya ada, tanahnya ada, pupuknya ada. Ya itulah tugas Pak Wamen ini kan, distribusi pupuk itu. Bang, apa yang kita bisa lakukan supaya kemudian, sebagai rakyat biasa ya Bang, supaya kemudian masuknya tiga wakil menteri ini memang benar-benar bisa memperkuat pemerintahan sekarang dan yang akan datang. Apa yang kita bisa sampaikan Bang? Ya, tidak pada masuknya tiga wakil menteri sih, karena kalau cuma tiga ini kan tidak signifikan ya. Tetapi ada harapan tentu saja, karena apa? Karena ada komitmen dari Presiden terpilih untuk melanjutkan program dari Presiden yang ada sekarang. Atau program yang ada sekarang itu tidak akan putus. Dan lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa persoalan utama di Republik ini ganti pejabat, ganti kebijakan. Mudah-mudahan untuk kali ini, karena anak Presiden menjadi rakyat presiden yang akan datang, ya tidak akan lagi ganti pejabat, ganti kebijakan. Melanjutkan itu tapi artinya adalah melanjutkan hanya yang baik saja kan. Yang memang prioritas, yang memang berguna dalam waktu dekat ini kan Bang? Bukan semuanya dilanjutkan tanpa ada saringan begitu kan? Ya, kalau melanjutkan tanpa ada saringan tentu juga tidak bijak gitu ya. Harus memastikan dan harus dievaluasi misalnya apakah jumlah pamen itu terlalu banyak atau tidak. Itu kan harus dievaluasi juga dan itu menjadi PR dari Pak Prabowo ke depan gitu. Baik, kita harap, kita boleh ya berharap ya, karena kita kan rakit ya. Tidak boleh membunuh harapan. Itu dia, kita harap apa yang kita bicarakan di tempat ini juga bisa menyumbangkan bagi mulusnya transisi pemerintahan dengan masuknya tiga wakil menteri. Bang Godian, terima kasih sudah ditempat sini. Selamat pagi. Pagi. Misalnya keberadaan para wakil menteri yang notabene adalah lingkaran inti pemerintahan baru dapat menjadi jembatan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Dengan transisi mulus, pemerintahan baru tentunya bisa langsung tancap gas menjalankan negara, bukan mulai lagi dari gigi satu. Wakil menteri baru dilantik mestinya bukan hanya meramaikan kabinet, mereka harus serius menyiapkan langkah-langkah strategis, walaupun itu bukan pekerjaan mudah. Saya Lunat Samusri, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih.